Juventus berhasil menembus babak perempat final atau delapan besar Coppa Italia musim 2022-2023. Kepastian itu didapat Juventus selesai memetik kemenangan atas Monsa dengan skor tipis 21. Laga Juventus versus Monsa dalam jadwal Coppa Italia digelar di Stadion Allianz pada Jumat Dinihari. Dua gol Juventus ke gawang Monsa dibukukan oleh Moisken pada menit ke-8 dan Federico Chase pada menit ke-78. Ada pun satu-satunya gol Monsa yang bersarang di gawang Juventus dikemas melalui kontribusi Mattia Valotti pada menit ke-24. Hasil ini membuat Juve dipastikan melaju ke babak perempat final Coppa Italia. Juventus langsung tampil menekan. Bian Coneri pun mampu membukukan gol ke gawang Monsa melalui tandukan Moisken pada menit ke-8. Kontribusi Moisken membuat Juventus untuk sementara memimpin atas Monsa dengan skor 1-0. Meski demikian, Monsa lantas berhasil menyamakan kedudukan via aksi Mattia Valotti pada menit ke-24. Dengan demikian, pertandingan yang mempertemukan Juventus versus Monsa pada babak pertama berakhir imbang 1-1. Berlanjut ke babak kedua, Juventus berhasil kembali unggul 2-1 atas Monsa setelah Federico Ceza mencetak gol pada menit ke-78. Proses gol Federico Ceza terpilang indah. Semula, dia sempat melepaskan diri dari kawalan pemain Monsa untuk mencari ruang tembak. Setelah itu, dia tak ragu meluncurkan bola dengan tendangan melengkung untuk merobek gawang Monsa. Keberhasilan itu membuat Juventus dipastikan meraih kemenangan atas Monsa dengan skor 2-1.